Kali ini, gue bakalan lanjutin mainin game CD Legend Dan untuk video kali ini, gue pengen kasih tau ke kalian 3 rekomendasi hero dari elemen api Yang paling mudah untuk dibuild sebagai free player Nah jadi buat kalian yang udah penasaran Tonton aja terus video ini sampe habis Dan buat kalian yang belum subscribe youtube channel ini Gue mohon klik tombol subscribe untuk beri dukungan pada youtube channel ini Agar youtube channel ini bisa berkembang lebih baik dan bisa mencapai angka 2000 subscriber Oke jadi langsung aja gue kasih waktu dari 1-5 Gue harap kalian mau klik tombol subscribe 1, 2, 3, 4, 5 Oke gue harap kalian mau klik tombol subscribe untuk beri dukungan pada youtube channel ini Agar youtube channel ini bisa berkembang lebih baik dan bisa mencapai angka 2000 subscriber Mohon bantuan ya teman-teman Oke jadi langsung aja Seperti apa yang udah gue bilang di awal video Gue bakalan kasih tau ke kalian 3 rekomendasi hero dari elemen api Yang paling mudah untuk dibuild oleh para free player Jadi kita langsung ke kuil gabungan Kita langsung ke elemen api gitu oke Nah Hero rekomendasi pertama yang gue rekomendasikan itu adalah Seraphim Kenapa Seraphim? Alasan yang pertama adalah Seraphim memiliki damage yang cukup tinggi Ya kan Memiliki damage yang cukup tinggi Dan yang kedua Dia sangat mudah untuk di upgrade ke bintang ke 6 Kenapa sangat mudah di upgrade ke bintang 6 Karena Untuk di upgrade ke bintang 6 Dia hanya membutuhkan Material dari hero Yang mudah juga untuk didapatkan Yaitu si Dracula Dan yang ketiga Hero Seraphim Itu sangat-sangat mudah dicari Baik Dari Summon gacha Summon di kuil peramal Ataupun summon dari fragment yang Sudah kalian Kumpulkan Jadi chance untuk mendapatkan Seraphim Begitu tinggi Dan juga Material yang dibutuhkan untuk upgrade ke bintang 6 Yaitu si Dracula Jadi si Seraphim ini sangat-sangat mudah Untuk kalian Buat kalian yang Mungkin free player Kesulitan untuk mencari hero-hero elemen api yang Bagus seperti Loki Seperti Siapa lagi ya Kayak Valkyrie Terus juga Apollo Yang mungkin rata-rata itu sulit banget dicari Dan Kalau misalnya kalian sudah kebingungan Ya Alternatifnya adalah si Seraphim ini Karena Seraphim ini Dia memang Mobilitasnya Ya lumayan bagus lah ya Karena Dia mempunyai damage yang tinggi Terus juga untuk bahan upgrade Ke bintang 6 nya Untuk awalannya Itu juga Mudah Mudah Karena hanya membutuhkan Material Yaitu hero Dracula Yang dimana Dracula juga mudah untuk dicari Terus juga yang ketiga Untuk mendapatkan duplikat Seraphim ini Juga Change nya tinggi banget Baik itu kalian summon dari Gacha Samaan dari Kulip Ramal Ataupun summon dari Fragment Yang sudah kalian kumpulkan Dan terlebih juga Gue lupa Gue lupa bilang Yang keempat itu Si Seraphim ini bisa dijadikan Semi tanker Yang bisa kalian taruh di Line mid ya Atau di Tengah Dari line up kalian Untuk menahan damage Dari si Musuh Gitu Jadi cocok banget lah Kalau misalnya kalian sebagai free player Membuild si Seraphim ini Untuk sementara waktu Menunggu Hero-hero kesayangan kalian Dari Dari elemen api Baik itu Loki Valkyra Atau apapun itu Nah yang kedua adalah Karzan Kenapa Karzan Gue rekomendasikan buat kalian Karena ini hampir sama Kasusnya seperti Seraphim Yang pertama Karzan memiliki damage Yang cukup tinggi Dia Bisa dijadikan sebagai dealer damage Oleh tim kalian sendiri Dan yang kedua Untuk mengupgrade si Karzan Itu juga sangat-sangat mudah Kalian gak terlalu pusingin Untuk mencari Material untuk update Ke bintang 6 nya Untuk awalannya Yaitu cuma Butuhkan Reynor Yang bisa kalian Gabungkan atau sintetis Di kulk gabungan Karena Reynor itu sendiri Itu kan basicnya Dari bintang 4 Gitu ya kan Hero bintang 4 Yang bisa diupgrade Ke bintang 5 Terus juga yang ketiga Chance untuk mendapatkan Karzan Juga tinggi banget Mungkin dari kalian Yang melakukan Summon dari Gacha Kulperamal Atau Fragman Pasti kalian Pasti pernah Dapetin Karzan Terus-menerus Coba kalian komen Di bawah ya Yang pernah mengalami Karena gue sendiri Pernah mengalami Gitu Dan yang keempat Karzan ini Mungkin bisa dijadikan Sebagai pengganti Damage dealer Yang umum dipakai Oleh para Sultan-sultan Kayak Spinks Atau juga kayak Loki Dark Lord Karena Yang kita andalkan Dari Karzan ini Cuman dari skill 2 nya Karena Damage nya tinggi banget Yang diberikan itu Kalau gak salah 360% Damage fisik Jadi Karzan ini Cocok banget lah Buat kalian Dan Yang ketiga Yang gue rekomendasikan Untuk kalian sebagai free player Itu ada Si Phoenix Nah Phoenix ini juga Hampir sama kasusnya Kayak si Seraphim Dan juga si Karzan Yang pertama Seraphim Oh sorry Yang pertama Phoenix itu Walaupun sebagai tank Tapi dia bisa Memberikan Damage Yang Lumayan lah Untuk ngicil darah Musuh gitu Terus juga dia mempunyai Lifeteal Terus juga dia Termasuk tanker Yang cukup menghasilin Karena dia bisa Merivive dirinya Dan yang kedua Untuk upgrade nya pun Gampang Karena basic nya Dia hanya membutuhkan Material hero Yang bisa di upgrade Di quill gabungan Yaitu si Harpy Dan yang ketiga Sama juga Dari dua hero sebelumnya Chance untuk mendapatkan Phoenix itu tinggi juga Jadi kalian gak usah takut Karena chance Phoenix Chance si Karzan Barlock Seraphim Ya pokoknya selain dari Loki Selain dari si Valkyra Prometheus Itu pokoknya Lebih kecil lah Daripada Kalian mendapatkan si Hero dari mulai Dracula Sampai si Seraphim ini Jadi gitu Kenapa si Phoenix ini Gue rekomendasikan Karena chance nya tinggi banget Oke Dan kenapa kalian Misalnya Dan kenapa Gue tidak merekomendasikan Kalian Barlock Terus juga si Apollo Terus juga si Dracula Nah Dracula Eh Oke Dari Dracula dulu Dracula kenapa Tidak gue rekomendasikan Karena Yang pertama Dia itu Semit tank Yang menurut gue Rancu Damage nya gak ada Tapi dia mempunyai lifesteal Jadi kurang banget Kalau misalnya dia Sebagai Benar benar Original Dracula Dia punya damage yang tinggi Dan dia punya Lifesteal yang tinggi Sedangkan dia Damage nya kecil Tapi lifestyle nya tinggi Jadi Menurut gue Aneh gitu Rancu Untuk mengupdate si Dracula Kalau misalnya Apollo Apollo sebenarnya bagus Gak jelek Cuman Untuk pencarian kombonya Banyak free player Yang masih kebingungan Untuk Barlock sendiri Yang menurut gue Malah ini bisa dijadikan Sebagai Hero penyicil Damage doang Gitu Karena Dari Efek burning nya dia Oke mungkin Sampai situ aja dulu Tentang Pemberian 3 rekomendasi Hero dari elemen api Jika kalian suka dengan Video ini Kalian like Kalian komen Kalian share ke teman-teman kalian Dan mungkin Jika kalian masih bingung Atau beritanya-tanya Kalian komen aja Di video ini Kita saling diskusi Kita saling sharing Dan terlebih Buat next content Kalian komen di bawah Dan gue sudah mempersiapkan Cukup banyak material Untuk melakukan gaca-gaca Nah jika kalian kangen Dengan gaca-gaca gue Yang tidak terlalu Hoki Seperti orang-orang Pada umumnya Dan itu bisa membuat Kalian senang Kalian komen aja di bawah Pasti akan gue buatkan Video nya Oke Sampai sini aja dulu Video nya Dan jangan lupa Untuk subscribe Youtube channel ini Untuk kita sama-sama Bangkitkan youtube channel ini Bisa menjadi youtube Yang terbaik Oke Sampai jumpa di next video Selamat Selamat untuk kalian yang Sukses Apa sih Thank you Sub indo by broth3rmax